Hi guys, welcome to the Avenue 88 Hari ini kita punya sesuatu yang spesial banget buat kalian Kita mau bandingin pouch dari 2 brand berbeda Yang pertama, kita ada Vendipouch Yang ini namanya Corner Box Pouch Dan yang ini, wow, kita punya Louis Vuitton Pochette Voyage Oke, jadi kita mulai bandingin ya Pertama, kita mulai dari Vendy Kalian bisa lihat, untuk warnanya sendiri, dominan warna hitam Terus di bagian sini ada warna kuning Nah, ini termasuk color match kalau kata orang-orang Karena unexpectedly, warna hitam dan warna kuning itu menyatu banget Keren Jadi untuk Vendy, ini terkenal banget sama Back Box Jadi kayak mata hewan gitu Kalau orang-orang boleh sih ngomongnya Monster Eye Jadi di collection ini disebutnya Corner Box Atau kita bisa lihat, ini matanya garam banget Keren sih Terus dari samping, kita bisa lihat Pouch ini ada strapnya Terus yang bisa di clipin Terus, ataupun di unclip begini Oke, yang terakhir, kita lihat Pouch ini ada logo-nya di zip Zipper Terlihat nggak ya? Oke Terus, habis itu di strapnya yang belakang ini juga ada Logo FF Terus, habis itu di kancingnya juga ada logo-nya Ini untuk bagian eksterior ya Terus, kita bandingin dengan Louis Vuitton yang kita punya Ini warna dominanya oranye Keren sih ini kreatif ya reaktornya Kayak out of the box banget Biasanya warna-warna pouch itu kalau nggak hitam Atau mungkin kayak warna-warna yang biasa-biasa ini Kayak jauh gitu pemikirannya Terus, kita lihat lagi Untuk motifnya, itu motif dasar dari Louis Vuitton Yaitu monogram eclipse Nih, kalian bisa lihat kan Ada LV, terus ada kembangan-kembangan yang lain gitu Terus, untuk strapnya Ini beda ya dari Vendy ya Kalau Vendy kan, dia bisa di-clipin Nggak di-clipin gitu Kalau LV nggak bisa Tapi bedanya, dia ada lubang di sini Jadi, kayak gini Itu kalian bisa masukin gantungan kunci Atau kalian bisa bawa Langsung gitu ke gini Bawa kejalan-jalan gitu Terus, untuk logonya di depan Kita ada logo di zip LV Terus, habis itu ada tulisan Louis Vuitton yang melingkar Move on Interiornya Kita lihat dalamnya ya guys Untuk Vendy Warna dalamnya, hitam Terus, ada dua kompartemen Satu kompartemen di dalam sini Kompartemen besar Satu lagi kompartemen di bagian sini Bedanya itu, satu kompartemennya nggak ada isinya apa-apa sih Satunya lagi itu ada card holder-nya Kalian bisa lihat terus Seperti ini ya Terus, di dalam juga ada logo Satu ada logo patch-nya Di sini Ini ada logo patch-nya Terus, di dalam ada logo embush Mungkin nggak bisa kelihatan ya Di dalam Terus, untuk dalamnya Louis Vuitton Kita bisa lihat Sama kayak Vendy Dia juga ada Satu kompartemen yang besar Bedanya Ini warna Dasarnya hitam Tapi ini adon yang warna orangnya Keren banget Keren banget Terus sama Ini ada card holder-nya juga Keren sih Terus Kita bisa lihat tugungnya di dalam sini Ada logo juga Logo imbus Ok, move on to next segment ya Ok, kita bandingin dari sisi material ya Dari Vendy Bahannya dari cuff leather Terus dia punya silver hardware di sini Terus di bagian sini Terus di bagian sini Ini sama leather-nya Tapi ini lebih ke Green leather gitu sih Kayak agak kasar gitu Terus untuk bagian dalam Dia cenderung ke fabric Bahannya itu Tapi di pinggir-pinggirnya sini Itu banyak leather Untuk Louis Vuitton Kita buka bagian dalamnya As you can see Dalamnya juga sama Warna hitam Fabric Tapi Di bagian kompartemen ini Ini banyak leather Full leather guys Jadi kayak Tadi Vendy Yang cuma leather-nya di pinggirnya aja Tapi dia Full leather sampai ke bawah sini Warnanya oranye Terus untuk Louis Vuitton sendiri Dia itu bahannya dari Taiga leather Sama monogram eclipse coated canvas Jadi untuk seri ini Ini disebutnya Taiga Rama Collection Selain warna oranya Juga ada warna biru Cuman Yang warna oranya ini Lebih susah sih dapetinnya Terus terang gitu Oke Terus kita bandingin lagi Dari sisi ukurannya ya guys Ntar Kita tata dulu Biar rapi Oke guys Kita mulai bandingin ukurannya ya Untuk Vendy Dan LV Kita mulai dari Vendy terlebih dahulu Panjangnya 27 Untuk lebarnya Yaitu 20 cm Dan ketebalannya Dan ketebalannya 4 cm Oke Untuk LV Kita ukur panjangnya Yaitu 27 Sama seperti Vendy Untuk lebarnya Yaitu 20 cm Untuk ketebalannya Yaitu 5 cm Berbeda dikit ya guys Antara LV dan Vendy Oke Ini aku ada beberapa barang nih Aku mau coba masuk-masukin ya Aku ada Jurnal Aku ada HP Terus aku ada Topet Masuk-masukin ya Jurnal Bisa masuk Terus aku masukin LV Terus aku masukin HP Oke Looks good Kayak compact banget Enak banget Kalau dibawa kemana-mana Ini pastinya Terus untuk yang LV Karena ukurannya sampai sama Pasti masuk dong Terus aku mau coba ini Kalau ada kartu Jadi kartu ini bisa masuk sini Masuk itu Convenient banget kan Terus kalian kalau ada notes Terus bisa masukin sini Keren nulis Oke Mumpuan Last segment Jadi kalian tau Brand ini Fendi Dan LV Kita bandingin dari sisi brandnya Pertama kita bandingin dari LV dulu ya LV ini unik loh guys Jadi kayak Brand-brand lain Seperti Fendi Givenchy Atau brand-brand yang Kalian tau Terkenal-terkenal gitu LV ini setiap tahunnya Harganya bisa naik Antara 3 sama 4 kali Dalam setahun Jadi kalau kalian punya Barang dari LV Tanggal plus Pake investment Worth it Percaya deh Terus Dari segi motif Jadi kalau kalian bawa nih Kalian tenteng kemana-mana Kalian jalan ke mall Atau kalian buat pergi-pergi Orang itu langsung tau Oh Ini ada monogram eclipse Ada logo LV Iconic banget Jadi kayak hampir semua orang Juga tau nih Brandnya LV Dari segi brand Itu sangat terkenal Sangat valuable Dan pastinya Cocok banget buat kalian Dapetin gitu Oke Untuk Fendi Ini untuk Dari segi brandnya Sama kok Sama kayak LV Sama-sama valuable brand gitu Cuman Kita bisa lihat Dari segi harga Mungkin Fendi jauh lebih Enggak bisa dibilang murah ya Tapi jauh lebih terjangkau Untuk dapetin tas dengan Leather Build seperti ini Terus juga Kalau kalian Demen kayak Fendi gitu Kalian tau Mereka kan terkenal banget Sama Backbox ini Terus kayak kalian dapet pouch Dengan motif seperti ini Itu sih Menurutku Untuk harga yang lebih terjangkau Daripada Louis Vuitton Itu Worth banget Oke Sekarang kesimpulannya ya guys Hehehe Antara tas Fendi Antara Fendi pouch Atau Louis Vuitton pouch Itu sama-sama bagus Gak ada yang Oh ini lebih bagus Oh ini lebih bagus Enggak Tapi Tergantung Dari kalian sendiri Kalian suka yang mana gitu Kalau untuk Louis Vuitton Pouch ini Kalian bisa lihat Ini warnanya Orangnya Jadi Cocok dipakai untuk cowok atau cewek Terserah Tapi untuk Fendi Karena ini dominan warna hitam Lebih cocok dipakai untuk cowok Tapi kalian kalau cewek mau pakai Fendi pouch ini Terserah Bagus-bagus aja kok Terus Dari aku sendiri Ada beberapa pro dan cons Setelah aku review beberapa barang Setelah aku review dua barang ini Untuk Fendi Kita bisa lihat Full leather Ini juga leather Green leather Full leather Full leather Full leather Dalamnya Meskipun fabric Tapi juga ada leather Di bagian dalam sini Terus ada dua compartment Yang kalian bisa masukin Anything Kayak notes Terus kalian bisa masukin Apa namanya Dika folder Untuk tas seperti ini Dengan harga yang kita jual Ini sih worth banget Buat didapetin Untuk cons nya Karena ini Termasuk yang best selling item Untuk Fendi Jadi counterfeit nya itu banyak banget Tapi kalian gak usah khawatir Karena kita disini Jual barang original Yang lain Boleh jual barang-barang fake Kita gak jual barang fake Kita jual barang asli Terus Mungkin Kalau setiap season Fendi selalu Bikin Barang-barang ini Jadi Discount gitu Jadi kan Untuk kalian yang sudah bayar Apa namanya Full price That's okay Tapi untuk kalian yang belum punya Dan pengen dapetin ini Karena kita jual di harga discount Ini worth to buy Oke Kita move on to Beli futon Untuk pouch LV ini Seperti yang aku udah bilang tadi Harganya itu naik terus-menerus Jadi untuk dapetin ini Dengan motif seperti ini Itu worth banget Jadi kalian kok dapetin harga Louis Vuitton Katakanlah Di harga 20 juta Terus habis itu Nanti harganya Beberapa tahun lagi Juga bakal naik Jadi 22 juta 25 juta And keeps going up Terus kita bisa lihat Motifnya Louis Vuitton Keren banget Pakein dalamnya Udah logo nya Louis Vuitton Hitam Orangnya Keren Cons nya Dibanding sama Fendi Harganya Louis Vuitton Pouch ini jauh lebih mahal Tapi kalian gak usah khawatir Harganya LV Sekali lagi Itu selalu naik Setiap tahun 3-4 kali Jadi kalian beli sekarang Kalian gak bakal nyesel ke depan Daripada kalian harus Unda-dunda nih Belinya Terus harganya naik deh Mending beli kita Terus Cons kedua Barang ini Termasuk dalam Taigarama Collection Jadi ini limited edition Untuk warna oranya ini Jadi Bisa dibilang lumayan sulit Buat didapetin Oke guys Thank you so much Udah nonton review kita Kita udah compare 2 pouch ini Untuk kalian yang mau lihat Koleksi dari Corner Bucks Untuk Fendi ini Bisa dilihat di video kami sebelumnya Untuk kalian yang berminat beli Kedua pouch ini Bisa Klik link Di deskripsi bawah Atau kunjungi Website kita Di www.dfnew88.com Oke Atau juga bisa kontak kita Melalui instagram kita Dfnew88indo Atau bisa kontak kita Melalui whatsapp Dan lain kita Bakal ada yang jawabin guys Oke Sekian Review kita hari ini Have a great day Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax